Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel mentor IDN ya di sini hari ini kita punya tinibit smart robot ya ini produknya Yahboom dimana tinibit smart robot ini merupakan satu robot yang sudah terpaket ya dengan baik dan kita bisa menggunakan robot ini dengan platform codingnya menggunakan maccode ya dengan microcontroller microbit seperti itu nah ini yang kita pelajari selama ini di SMB IDN boarding school untuk teman-teman baik yang dari siswa-siswa SMB IDN boarding school ataupun yang dari sekolah lain ya yang mau beli bisa di situs resminya ya di Yahboom kalau saya dulu waktu itu beli melalui Alibaba ya transaksinya ini dikirim langsung dari Cina jadi tidak di ya ada mungkin di Indonesia dijual cuman harganya memang apa namanya terlampau jauh ya apabila kita langsung beli dari Cina nya seperti itu Oke disini kita punya beberapa part ya atau beberapa isi yang pertama ini ada manual book ada kartu warning ya baterai safety tips lalu disini ada track untuk nanti kita bermain robot hand follower ya lalu disini ada microbit nya tentunya nah disini ada baterai ada bodi utama ada bodi utama nah ini bodi utamanya sudah lengkap banget ya ada sensor sensornya seperti HCSR04 ada sensor IR ya ada sensor sensor LAN atau sensor garis ya disini ada buzzer ada RGB ya dan lain-lain seperti ini lalu disini kita dapet remote IR nya kabel USB buat transfer data ya atau download codingnya dari mekot ke microbit lalu disini ada dua roda ya nah disini ada part seperti roda depan bracket untuk motor DC motor DC dan eh private ya private ini yang nanti kita gunakan untuk menyatukan komponen-komponen ini ke bodi utamanya nah di kesempatan ini nanti kita coba bakal ngerangkai ya rangkai eh part-part tadi menjadi satu robot yang bisa berfungsi dengan baik ya oke pertama kita eh buka dulu ya yang ini part-part ini jangan sampai tercecer ya hati-hati karena ini ini revetnya revetnya revet ini yang nanti buat menyatukan ya menyatukan antara si komponen ini ya komponen motor DC terus roda depan lalu bracket ini ke bodinya gitu nah ini jumlahnya terbatas kurang lebih ada sekitar 7 nah masing-masing revet itu dia dibuat berpasangan ya berpasangan seperti ini ya jadi ada revet atas ada yang revet bawahnya nah dia perpasangan seperti ini oke nah pertama kita pasang dulu yang namanya motor DC motor DC ya ini bagian bodinya kita ambil satu motor DC lalu kita pasangkan ya pasangkan misalnya seperti ini nah motor DC ini dia kalau kebalik itu nggak apa-apa ya kebalik nggak apa-apa misalnya ini kan motor DC kan nggak ada ketentuannya yang sebelah kiri mana yang kanan mana gitu kita pasang terbalik misalnya yang ini tadi di sebelah kanan lalu yang sebelah kanan ini di sebelah kiri it's okay nggak apa-apa ya karena nggak ada ketentuan khusus nah kita pasang lagi seperti ini oke lalu selanjutnya kita agak tekuk sedikit ya motor DCnya seperti ini ya agak kita tekuk sedikit kabelnya seperti ini lalu kita tempelkan bracketnya di sini ya atau mau ditempel bracketnya dulu seperti ini boleh ke motor DCnya ya 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 lalu kita pasang dengan lubang ini dua lubang yang ada di abodi yang sebelah sini ya di bagian samping kita pasang seperti ini ya nah lalu kita revet ya kita revet menggunakan ini nah cara revetnya gimana nah ini kita balik dulu kita revetnya dari atas dari sini ya pastikan sekali lagi ininya lubangnya lurus ya ini nggak ada jadi nggak ada yang ketutup seperti ini jadi harus lurus nah carang revetnya carang revetnya carang revetnya itu teman-teman ya teman-teman lepas dulu revetnya ini pasangannya ya semisal saya ini lepas 1 seperti ini jadi revet bagian bawah yang ini yang bagian bawah ini kita tancapkan di sini ya tancapkan di sini lalu kita susul dengan revet bagian atas atau pasangannya ya seperti ini tinggal kita tekan aja oke nah kalau semuanya tandanya itu nanti sudah tandanya sudah ter-revet dengan baik itu maka bagian bawahnya itu ketika balik itu bakal lemkar dan diikuti revet bagian atasnya penampakannya seperti ini oke nah lalu kita lanjutkan juga di bagian yang lain yang ini juga ya oke oke sudah ter-revet seperti ini nah begitu juga bagian motor DC yang sebelah kiri ya langkah yang sama kita tancapkan dulu seperti ini oke kita pisahkan dulu revetnya biar gampang oke oke nah seperti ini kita balik kita masukkan revet bagian bawahnya luruskan dulu nah kita masukkan revet bagian bawah yang satunya juga boleh dimasukkan bagian bawahnya dulu seperti ini dua lalu disesul revet bagian atasnya tinggal kita tekan seperti ini nah kita tekan lagi yang satunya seperti ini oke nah jadi revet bagian bawah ketika kita balik seperti ini kayak mengembang gitu oke nah selanjutnya kita pasang rodanya ini roda depannya ya ini roda depan kita taruh disini seperti ini nah kalau roda depan boleh kita revet dari bagian bagian bawahnya ya boleh kita revet seperti ini dari bagian bawah karena kalau bagian dari bagian atas ini agak susah ya karena nanti tertutup atau terhalang oleh si sensor ultrasonic nya jadi boleh kita revet dari bagian bawah robotnya seperti ini seperti biasa kita pisahkan dulu kita tancapkan revetnya disini nah kalau sudah diikutin revet yang bagian atasnya tinggal kita tekan revet atas ini kita tekan lagi nah seperti ini oke nah selanjutnya kita boleh menambahkan rodanya ya ini revet sisanya kita singkirkan dulu nah ini rodanya bagian roda kita tinggal lepasin aja ya disini itu ada bagian yang kayak agak gimana agak lurus gitu kan ya nah kita paskan dengan rodanya ya seperti ini nah oke biar agak lurus aja nah nah ya yang penting ini agak rata aja gitu maksimal rata ya oke yang selanjutnya satunya sama kita luruskan dulu dengan bagian yang besi lurus yang ada di motor DC nya untuk menghubungkan roda kita tekan sedikit nah sudah gak lurus ya nah seperti ini nah terakhir kita tinggal pasangkan baterai nya nah disini baterai nya itu ada kayak plastik wrap nya ya ya ini plastik wrap bening ini kita buka dulu kalau sumpama teman-teman gak ada plastik wrap nya berarti udah aman kalau sumpama ada yang bening seperti ini kita buka dulu nah perhatikan pemasangannya ini ada bagian ada plus ada minus ya disini ada tulisannya di holder nya ini plus nah ini minus pokoknya yang plus itu yang plus itu yang bagian seperti ini ya di baterai nya yang ada kepalanya atau disini juga ada tulisannya plus nah yang minus itu yang bagian bawahnya itu rata seperti ini nah kita tancapkan dulu yang minus caranya seperti ini kita masukkan dulu oke masukkan seperti ini nah kita dorong ke bawah nah dorong ke bawah terus ada dorong ke dalam ya seperti itu nah ini sudah jadi jadi nah ini sudah on ya tadi nah ini power nya switch nya nah kita tinggal program saja menggunakan Arduino sorry menggunakan microbit ya menggunakan microbit dengan platform maccode ya oke mungkin itu aja yang bisa kita pelajari hari ini semoga teman-teman bisa membawa ilmu ya yang bermanfaat dari tutorial ini begitu saja dari saya terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh